Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Adang Sosmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu video tutorial Cara menggunakan fitur People Nearby lain di HP Realme Nah, buat teman-teman disini pasti udah pada tau ya teman-teman Kalau di aplikasi lain itu ada fitur People Nearby Yaitu fitur yang bisa menemukan teman baru dari lokasi dan jarak terdekat Nah, disini buat teman-teman yang belum tau untuk cara menggunakannya Kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Karena disini saya akan membagikan caranya dengan cepat dan mudah Namun sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, and subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Video-video terupdate dari channel Adang Sosmed Nah, oke langsung aja kita ke tutorialnya Disini kita bisa langsung buka aplikasi lain kita ya teman-teman Nah, oke disini kita bisa langsung masuk ke menu People Nearby ya teman-teman Kalian scroll ke bawah kemudian kalian pilih Opsi People Nearby Nah, oke disini kita sudah masuk ke fitur People Nearby ya teman-teman Kalian bisa langsung menggunakannya Disini kalian bisa melihat daftar pengguna lain yang berada di area tertekat kalian Nah, oke disini untuk cara penggunaannya Misalkan disini kalian itu ingin menambahkan teman baru Nah, disini caranya kalian tap aja untuk fotonya Kemudian disini kalian bisa langsung kirim permintaan Oke, seperti itu Kemudian disini kalau kalian itu ingin melihat Apakah permintaan pertemanan kalian itu sudah diterima atau belum Kalian tinggal klik aja icon plus yang berada di pojok kanan atas ini ya teman-teman Kalian klik aja Nah, oke disini kalian akan melihat informasi Kalau misalkan permintaan pertemanan kalian itu sudah diterima Nanti ada notifikasinya disini ya teman-teman Nah, disini juga ada notifikasi terkirim Permintaan terkirim Nah, ini dia orangnya Yang kita contohkan tadi Nah, misalkan disini kalian ingin membatalkannya Disini kalian bisa langsung klik batalkan Oke, seperti itu caranya Nah, misalkan disini kalau kalian itu sudah diterima Atau kalian itu sudah saling berteman Kemudian kalian itu ingin berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman baru kalian Caranya cukup mudah sekali Kalian itu tinggal ketuk aja untuk profil mereka Dan pilih opsi chat Nah, disitu kalian bisa langsung mulai untuk berinteraksi dengan teman baru kalian Nah, oke itu tadi cara untuk penggunaan fitur nerbi ya teman-teman Nah, disini penting sekali untuk mengatur preferensi privasi pada aplikasi lain kalian Yaitu sehingga kalian itu bisa mengontrol siapa saja yang bisa melihat informasi dan lokasi kalian Nah, disini cara untuk menonaktifkan untuk fitur ini Kalian bisa klik icon gear yang berada di pojok kanan atas Setelah itu kalian bisa langsung klik ok untuk mematikan fitur berbagi ini ya teman-teman Fitur berbagi lokasi kalian bisa nonaktifkan aja Agar pengguna lain tidak akan dapat menemukan kalian Ini kalian klik ok aja Nah, otomatis kalian akan keluar dari fitur people nerbi ini Nah, oke caranya cukup mudah sekali ya teman-teman Cara untuk menggunakan fitur people nerbi lain di hp realme Nah, oke mungkin itu aja video tutorial dari saya Cara untuk menggunakan fitur people nerbi lain di hp realme Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya